Halo, kembali lagi dengan channel Kuangbing Indonesia bersama saya, Kori Huang. Yang artinya adalah, penyakit kecil adalah karena kurangnya berhati-hati. Penyakit besar karena ada sebabnya hutang karma. Ini adalah merupakan bunyi sabda yang diberikan oleh Buddha Qigong. Pada umumnya, kalau kita mendengar tentang karma, itu biasanya orang-orang pasti akan berpikir bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang pernah dilakukan dan hanya tinggal menunggu waktunya untuk menunggu akibatnya menuai. Secara sederhana, karma itu berarti adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusianya sendiri dan dia juga akan menanggung akibatnya. Artinya, apa yang dia tanam, itulah yang akan dia tuai. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mendengarkan sebuah kisah nyata kesaksian dari seorang gadis muda yang telah terdiagnosa penyakit gagal ginjal kronis. Dalam kesempatan ini juga, beliau ingin menceritakan bagaimana kisah hidupnya dan apa yang ia alami sehingga membuat dia semakin percaya tentang adanya hutang karma. Ya, jadi langsung saja perkenalkan, ini adalah Valencia. Halo, nama saya Valencia. Ya, jadi kita sudah lama ya Valen ya, udah nggak ngobrol seperti ini. Karena gini teman-teman, dulu ini Valencia ini adalah salah satu murid dari wihara cabang dari Kuang Ming Thang, yang ada di tiga raksa yaitu Kuang Ming Thang. Jadi, Valen itu dulu masih rajin ikut sekolah minggu. Saya juga salah satu adalah gurunya, Lao Tse-nya. Dan udah lama nggak ngobrol sama Valen, duduk begini ya Valen ya. Jadi, hari ini sangat bersyukur sekali, sangat happy banget bisa ketemu Valen lagi. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan juga ini adalah sebuah kesempatan ya, karena dari video ini juga nanti Valen akan menyampaikan bagaimana kisah Valen. Dan semoga ini bisa menjadi video yang bermanfaat ya Valen ya. Kita mulai dari sini dulu ya, cerita awal Valen bisa kenal wihara, bisa masuk ke Kuang Ming Thang itu gimana sih? Oh iya, boleh-boleh. Ini mungkin saya akan ceritakan dari pertama kali saya masuk ke Vyara, sampai sempat saya tuh stop dari Vyara sebentar gitu. Nah, jadi dari kecil tuh saya sering rajin ke Vyara lah, tapi ikut pop hall. Nah, setelah ikut pop hall, itu ke Vyara lain. Nah, setelah itu pada tahun 2010, itu pada saat saya 10 tahun juga, nah itu saya, satu keluarga, pindah ke Tiga Raksa. Nah, di Tiga Raksa pada tahun 2010 itu masih sepi banget, nah jadi Vyara pun nggak ada sama sekali di sana. Iya, waktu itu belum ada. Iya. Nah, jadi di saat itu juga saya berhenti sebentar dari Vyara. Oh, jadi karena dari Jakarta rajin, terus pindah ke Tiga Raksa nggak ada wihara, jadi stop ya? Jadi stop sebentar. Itu cuma, ya setahun dua tahun lah. Nah, setelah itu pada tahun 2012, berarti dua tahun kemudian, itu saya bertemu sama satu teman. Nah, satu teman ini mengajak saya untuk ke Kong Mithang, itu Vyara Kuang Ming yang di Tiga Raksa, cabang Tiga Raksa. Nah, dari situ mulai deh, saya aktif lagi ke Vyara, dan saya di Kong Mithang juga merasa nyaman ya. Nah, di situ juga saya aktif sama kegiatan-kegiatan di Kong Mithang. Sampai akhirnya, setelah aktif, terkadang pun papa suka nggak izinin ke Vyara. Oh, kenapa itu? Iya, karena kebetulan saya di Tiga Raksa itu juga ada toko. Nah, jadi setiap kali mau izin ke Vyara, pasti selalu dibilang, oh, kamu bantu jaga toko aja. Oh, jadi nggak bisa datang karena harus jaga toko. Iya. Nah, tapi setelah itu ya tetap ke Vyara terus. Nah, tapi setelah berjalan beberapa tahun aktif di Vyara, jadi saya pun ada berniat untuk vegetarian. Nah, dari situ bisa deh mulai bervegetarian, tetapi ya tidak bisa berjalan mulus aja gitu. Tetap ada halangannya. Apa tuh halangannya? Jadi papa itu kadang juga suka melarang, kayak, oh kamu masih kecil, kamu nggak boleh vegetarian. Nah, tetapi pada saat itu juga saya tetap jalanin aja gitu. Sampai akhirnya saya bisa bervegetarian kurang lebih 2 tahun sih. Lumayan lama juga ya. Iya. Sampai setelah vegetarian udah aktif terus di Vyara, terus pada tahun 2015 itu saya juga pindah ke Jakarta, karena harus melanjutkan sekolah SMA. Oh, jadi pindah lagi. Iya, pindah lagi ke Jakarta. Jadi Jakarta, Tiga Raksa ke Jakarta lagi. Nah, pas di Jakarta, itu saya tinggal satu rumah sama Popho. Nah, tapi Popho itu kan aktifnya di Vyara lain. Nah, saya di Jakarta jadi ya ke Kuangming, karena kan kalau ke Kuangming udah kejauhan. Nah, jadi ya ke Kuangming. Yang di Jakarta ya? Iya, yang di Jakarta. Betul. Nah, tapi namanya juga Apo-Apo ya. Kalau Popho kan maunya, oh anak sama cucu harus satu Vyara. Lebih enak satu Vyara lah gitu. Cuma kalau misalnya dari saya pribadi sih, lebih nyamannya untuk ke Kuangming. Kalau misalnya ikut Vyara Popho tuh rasanya kurang nyaman lah. Karena mungkin temen-temennya banyakannya di Kuangming ya. Temen-temennya banyakannya di Kuangming juga gitu. Nah, jadinya saya tetap ke Kuangming. Sampai pada, nemu satu waktu, sampai pada akhirnya saya tetap ke Kuangming, Popho tetap ke Vyara-nya, saya juga merasa nggak enak gitu. Kan karena ke Kuangming nggak disetujuin. Tapi kalau misalkan ke Vyara Popho juga saya nggak nyaman. Dan jadinya di situ saya mikir lah kayak, ah yaudah deh kayaknya nggak usah kemana-mana aja. Soalnya takut serba salah juga, kayak ke kiri nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Nah, pada saat itu juga, itu udah saya tuh udah jarang banget ke Vyara. Di situlah mulanya saya udah mulai jarang ke Vyara. Tapi dalam kurun waktu beberapa tahun, itu saya masih sesekali untuk datang ke Vyara, untuk ikut acara-acara besarnya. Oh, kayak ada acara besar baru datang, tapi kalau untuk aktif rutin itu nggak gitu ya? Udah nggak, iya. Nah, pada saat saya udah ke Vyara lagi, sesekali itu ikut acara, bertemulah dengan Pandita. Nah, pada saat itu juga Pandita ada mengingatkan kepada Valen, kayak, oh Valen yuk rajin lagi ke Vyara. Cuman pada saat itu, Valen mengabaikannya, melewatkannya, dan jadinya nggak aktif lagi lah gitu. Dan sampai pada tahun 2017, itu udah tahun terakhir-akhirnya, bener-bener nggak stop gitu. Sama sekali nggak datang, acara besar pun juga nggak datang gitu ya. Terus, karena kamu kan udah stop ke Vyara nih, vegetarian kamu gimana lanjut atau stop juga? Nah, kebetulan itu pas saya ke Jakarta, itu juga disitu udah berhenti vegetarian. Jadi udah berhenti ke Vyara, dan berhenti vegetarian juga. Padahal udah berapa lama tuh Vyanya tuh? Itu kurang lebih 2 tahun sih, 2 tahun vegetarian. Sudah lumayan lama padahal ya. Terus, setelah kamu stop dari Vyara, ini kan kita ketemu lagi juga, ketika kamu sudah dalam kondisi seperti ini ya gitu nih, mulai awal-awal muncul penyakitnya itu kapan? Terus, sama gejalanya seperti apa bisa kamu ceritain nggak? Oh iya, bisa. Jadi pertama kali itu gejalanya muncul pada bulan Maret. Bulan Maret tahun 2022 ini. Oh, baru tahun ini ya? Jadi gejalanya itu pertama kali yang saya rasakan, dari air seninya itu juga udah mulai banyak busa gitu, busa gelembung. Itu satu. Terus yang kedua, kaki di bulan Maret itu sudah mulai terlihat bengkak. Sudah mulai terlihat bengkak. Dan badan juga udah mulai gatel-gatel. Nah, tetapi pada saat itu saya juga cuekin, karena kiranya, oh yaudah ini gatel aja, oh yaudah mungkin ini ya bengkaknya cuman, nanti juga kempes lagi gitu loh. Setelah dicuekin, kurang lebih 1 bulan berjalan, itu kakinya bukannya mengecil, jadi makin besar. Kakinya makin besar. Terus badan juga gak kunjung sembuh lah. Jadi makin gatel. Terus sampai akhirnya di satu bulan itu juga, badan juga udah mulai ngerasa aneh. Kayak badannya udah lebih ngerasa lebih capek. Terus abis itu muntaber-muntaber. Terus ulu hatinya sakit. Nah, dari situ baru deh mulai dibawa ke rumah sakit. Karena di situ kondisinya udah drop banget. Iya, itu udah drop banget. Jadi selama satu bulan itu kamu gak kemana-mana gitu. Maksudnya, kan ada gejala kaki bengkak pun juga kamu gak periksa gitu ya. Gak ke dokter, gak cari tahu gitu. Ada, ada. Ada ke dokter yang di klinik. Cuman kalau misalnya dokter yang di klinik ngomongnya, Oh, kamu jarang olahraga aja. Oh, kamu ada perubahan aktivitas gitu. Jadi ya di situ juga saya mencoba untuk olahraga. Tetapi kakinya juga gak ada perubahan gitu. Jadi ya tetep lanjutin aja sampai satu bulan itu. Karena kan cuma bilang gak ada olahraga gitu kan. Jadi pikir yaudah gak masalah gitu ya. Baru setelah drop, setelah drop baru dibawa ke IGD, ke rumah sakit sama mama saya. Terus abis itu di situ barulah dilakukan tes. Tes darah sama tes urin. Hasil tesnya gimana tuh? Hasil tesnya ya. Nah setelah saya udah nunggu beberapa jam di situ di IGD, dokter pun datang. Dokter bilang, dokter menjelaskan dari hasilnya. Jadi dari hasil darahnya, itu dilihat kalau misalkan ureum sama kreatinin di dalam darah saya itu tinggi sekali. Jadi ureum sama kreatinin itu seperti kadar racun di dalam darah gitu. Nah jadi untuk kadar ureum yang normal, itu harusnya di bawah angka 50. tetapi kadar ureum saya itu sampai 245. Sampai jauh banget. Ya. 50 ke 200 ke 200. Itu udah berkali-kali lipat ya. Sekali, iya betul. Dan untuk kadar kreatinin itu harusnya di bawah 1,5. Dan saya itu ada di 13,6. Itu juga jauh sekali. Nah jadi karena racun di dalam darah saya itu udah berlipat-lipat, udah banyak banget, itulah yang menyebabkan saya tuh muntaber, ulu hati sakit, badan gatel, dan lain-lainnya. Gejalannya yang makin parah gitu maksudnya. Iya, jadi itu semua karena racunnya yang tinggi sekali di darah. Nah setelah udah tau begini, saran dokter apa gitu yang kasih tau ke kamu? Kan udah tau nih oh ternyata begini ada banyak kadar racun. Nah itu dokter ada saran pengobatan apa gitu? Oh iya. Kalau misalnya dokter pada hari itu, itu juga langsung mengajurkan untuk segera cuci darah. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin dibiarkan, racunnya itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi, lama-lama ke otak dan itu akan membahayakan badan valen juga. Dan pada saat itu juga langsung dipasang lah ini. Langsung dipasang lah ini, dan langsung segera cuci darah gitu di hari itu juga. Karena biar di filter racunnya mungkin perlahan berkurang gitu. Oh ini proses cuci darahnya gimana ini? Ini maksudnya ini apa sih yang di sini? Saya juga penasaran sih. Jadi yang di sini itu seperti pipa, dan ada dua selang. Mungkin untuk jelasnya ini saya tunjukin fotonya aja kali ya. Ada fotonya juga? Ada, ada. Jadi yang ada di sini itu seperti pipa, dan ada dua selangnya. Oh. Iya. Ini dibolongin, dimasukin ke dalam pipanya. Iya, jadi dibolongin, dimasukin pipanya. Kalau kata suster sih, dalam pipanya satu jengkel. Aduh, satu jengkel ke dalam. Terus ada dua pipa kan, eh ada dua selang kan. Dan kalau misalkan udah mau cuci darah, nanti selang dari cuci darahnya itu tuh nanti disambungin lah. Ke sini ini kebetulan juga pernah di videoin ini pas pertama kali cuci darah. Jadi prosesnya tuh selang yang ada di mesin ini, itu nanti akan dihubungkan ke selang yang ada di leher. Dan nanti mulai diatur-atur sama susternya, dan mulailah berjalan cuci darah. Darahnya diputar. Darahnya dikeluarin, diputar. Iya, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dan ini selama lima jam. Nah, ini fungsinya untuk apa nih? Maksudnya cuci darah itu supaya buang kadar racunnya? Iya, satu untuk buang kadar racunnya. Dua, untuk mengangkat air yang menumpuk di dalam badan. Karena kan ginjalnya udah sama sekali nggak gitu berfungsi. Dan ginjal itu kan harusnya untuk menyaring apa yang kita minum, apa yang kita makan, disaring ke urin atau nggak disaring ke kotoran lah. Nah, karena ginjalnya udah nggak berfungsi, jadi udah nggak bisa buang ke urin dong. Dan jadinya banyak penumpukan cairan di dalam badan. Makanya tersuai itu kaki bisa bengkak. Iya, kaki bisa bengkak. Nah, itu kaki bengkak, itu karena airnya numpuk banyak. Nah, airnya itu juga nggak numpuk di kaki doang, karena bisa di muka. Dan kalau misalkan lebih parahnya lagi, itu bisa masuk ke paru-paru atau masuk ke jantung. Nah, kebetulan kemarin juga saya ada masuk ke rumah sakit yang kedua kali. Itu karena airnya berlebih di dalam badan, dan itu masuknya ke paru-paru. Jadi itu bikin sesek nafas. Mau tiduran pun nggak bisa. Jadi sesek nafas. Saya dengarnya ngilu sendiri. Nah, itu setelah dianjurin begitu, berarti kan prosesnya cuma untuk cuci darah aja gitu. Selanjutnya apakah ada upaya lain gitu dari Valen ataupun dari keluarga gitu untuk bagaimana sih cara untuk supaya bisa sembuh gitu, supaya bisa teratasi? Oh iya, ada sih upaya lain waktu itu, karena dari rumah sakit satu juga nggak ada jawabannya. Setelah dari rumah sakit satu, kan saya pindah lagi ke rumah sakit yang kedua. Itu juga dokter bilang, kayak oh ujung-ujungnya kamu tetap harus cuci darah sama juga. Rumah sakit itu maksudnya kamu ke rumah sakit yang berbeda gitu ya? Berbeda. Kenapa itu? Kenapa dari rumah sakit satu ke yang itu lagi? Untuk mencari second opinion. Oh, berharap bisa. Jadi berharap bisa ada perbedaan pendapat lah. Diagnosanya nggak sama lah gitu ya? Tapi ternyata di rumah sakit yang kedua pun, dokter bilangnya sama dengan di rumah sakit pertama. Iya, jadi tetap harus cuci darah juga. Itu untuk rumah sakit yang kedua. Nah, setelah itu baru deh. Itu lanjut lagi selang lah satu bulan. Itu jadi saya ke Penang sama Mama. Untuk siapa tahu berharap ada jawaban lah di sana. Karena orang-orang ngomong kalau misalnya di Penang itu, pemeriksaannya lebih detail. Jadi siapa tahu ada harapan di sana. Tetapi dari dokter Penang itu juga bilang seperti ini. Oh, saya sih hanya bisa mengkonfirmasi bahwa kamu itu memang benar-benar gagal ginjal kronis. Kenapa bisa dibilang kronis? Karena untuk fungsi ginjal yang seharusnya orang normal itu di atas 90%. Tapi yang punya valen itu tuh kedua ginjalnya sudah terlampau jauh. Jadi kedua ginjalnya itu udah fungsi ginjalnya 6%. Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, jadi opsi yang diberikan dari dokter Penang itu juga sama. Cuci darah atau nggak transplantasi ginjal. Atau mungkin cangkok ginjal lah ya bahasanya. Oh, jadi dari yang dokter itu, yang di Penang itu baru kamu benar-benar tahu penyakit kamu apa. Kan kalau dari rumah sakit pertama dan kedua itu tidak ada diagnosa bahwa kamu penyakitnya adalah gagal ginjal ya. Di Penang ini baru dikasih tahu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit satu sama dua itu cuma bilang, oh ginjal kamu nggak beres. Ini dia hanya ngomong kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya pas di Penang setelah dilakukan beberapa tes, dokter Penang bilang, jenis ginjal saya itu tuh terjadi peradangan. Jadi nama latinnya tuh kayak glomerulonefritis. Nah, jadi itu tuh peradangan ginjal. Jadi karena udah, sebenarnya radangnya tuh udah lama. Cuma karena sayangnya nggak pernah check up karena sebelumnya tuh nggak ada riwayat penyakit apa-apa. Jadi ngerasa sehat-sehat aja. Jadi nggak pernah check up. Terus radangnya sudah terjadi lama dan gejalannya juga nggak yang gimana-gimana banget. Lama-lama ginjalnya rusak. Jadi karena radang, jadi gagal ginjal. Nah, itu dari dokternya itu ada penjelasan nggak maksudnya kenapa bisa sampai ada radang. Gijalnya itu bisa jadi kena radang gitu. Kenapa? Oh iya. Jadi karena radang ginjal ini sebenarnya banyak jenis ya. Kayak bisa disebabkan oleh autoimun, bisa disebabkan oleh infeksi, bisa disebabkan karena lain-lainnya. Itu banyak jenis ya. Cuma kalau untuk tahu lebih lanjut lagi sebenarnya ini jenis radang apa, itu harus dilakukan biopsi. Tetapi biopsi itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan ditambah lagi dokter penyakit juga bilang, oh kamu kalau misalkan di biopsi juga harapan kamu untuk sembuh juga sangatlah tipis. Kenapa? Karena kerusakan yang ada di dalam ginjal kamu itu sangatlah tinggi dibandingkan keradangannya. Jadi maksudnya daripada harus keluarin uang banyak, lakukan biopsi, walaupun udah tahu penyebab radangnya apa, tetap juga nggak bisa disembuhi. Jadi mendingan nggak usah gitu. Jadi sampai saat ini juga saya nggak tahu apa penyebab radangnya. Jadi saya merasa kayak, oh ini penyakit kok datang tiba-tiba aja. Karena kan baru tahu pun bulan Maret gitu loh. Baru sekali tahu penyakitnya kok udah langsung yang berat. Padahal kan kamu ke jalannya itu mulai tadi bulan Maret, terus bulan Mei baru check up gitu ya. Baru terima hasil yang pas di Penang juga ya. Berarti ke Penang itu sekitar mungkin bulan Juni kali ya. Iya, iya. Dari bulan Mei ke bulan Juni ya. Oke tadi kita berdua baru saja habis break sebentar karena berhubungan kondisinya Valen. Jadi kita break dulu tadi dan sekarang kita sudah pindah di tempat yang lain. Jadi langsung saja kita lanjutin ya ceritanya ya. Baik Valen tadi kan kamu sudah bercerita tentang pergi ke dokter ya. Jadi ada ke dokter yang satu, dokter dua, sampai kamu juga sudah mencoba pergi berobat ke Penang. Yang selain dengan cara-cara itu, apakah dari Valen atau dari pihak keluarga ada berusaha mencari alternatif lain untuk pengobatan ataupun supaya demi kesembuhannya Valen lah gitu. Ada cara lain yang dicari nggak? Oh kalau misalkan untuk pengobatan lain itu kalau misalnya dari mama udah nggak ada lagi. Cuman ada teman mama itu yang mengajurkan coba dibawa ke pakung dulu deh, coba dilihat dulu siapa tahu ada jawabannya gitu. Dan jadinya, tanya-tanya ya kalau di pakung ya, minta petunjuk ya. Jadi Valen sama mama Valen juga cobalah mendatangi pakung tersebut gitu. Dan setelah udah datang, setelah dilihat-lihat, oh ternyata pakungnya bilang, ini Valen kayaknya kamu harus banyak beramal deh gitu. Dan kamu tuh harus melakukan sesuatu untuk yang di atas gitu, untuk Tuhan, harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan setelah ngomong panjang lebar, Valen bisa menyimpulkan bahwa dari omongan pakung ini intinya adalah, oh karma buruk Valen sedang berbuah. Itu kalau misalkan dari pakung yang pertama. Nah setelah itu, selang satu minggu, itu saya sama mama saya tuh pindah ke pakung lain. Cari pakung lagi untuk mendengar jawaban yang berbeda lagi gitu. Dan pakung yang kedua juga bilang, oh Valen kamu auranya gelap. Terus kamu tuh gak ada quirennya atau kita sebutnya dewa penolong kali ya. Nah kamu tuh gak ada dewa penolongnya. Dan setelah itu, maksudnya pulanglah. Terus setelah pulang, gak lama kemudian, mama saya tuh dan saya jadi ingin kembali ke Vihara untuk bertemu sama pandita. Nah untuk meminta saran. Jadi pada tanggal 21 Juni, itu kami berdua bertemulah dengan pandita. Oh pergi ke Kuang Ming Thang. Pergi ke Kuang Ming Thang untuk bertemu pandita, untuk meminta saran. Dan pada saat itu, pandita pun juga menyarankan untuk, oh Valen kamu harus bervegetarian, kamu harus banyak beramal, kamu harus baca parita, dan kamu harus banyak-banyak pai-pai lah gitu. Dan setelah itu, baru deh saya mengikuti saran dari pandita. Dan selama satu bulan belakangan ini, saya ke Vihara untuk pai-pai, untuk baca parita, dan untuk... Rutin ya itu ya? Iya, dan untuk orang lain. Sampai sekarang. Setiap sore kalau misalnya lagi sempat. Oke, setelah kamu sudah mengetahui kondisi seperti ini ya Valen ya, bahwa kamu terdiagnosa, punya terkena penyakit gagal ginjal kronis, dan juga jalan keluarnya pun juga dari dokter juga hanya bisa menyarankan cuci darah untuk selamanya. Dan juga atau enggak cangkok ginjal. Karena kondisi seperti ini, kalau saya pribadi, saya pasti akan merasa sedih gitu ya. Berasa kok, kenapa gitu? Kok, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Dan saya penasaran juga nih, apakah dari Valen ketika mengetahui kondisi seperti ini, ada timbul enggak pikiran-pikiran yang mungkin pikiran-pikiran lain, pikiran yang tidak baik gitu? Atau ada sebuah rasa apa gitu? Saya penasaran, apa sih yang Valen rasakan gitu? Oh iya, pasti ada, pasti ada. Jadi awal-awalnya, awalnya ngerasa, oh bisa terima aja. Cuman baru berumur 20 tahun ya, jadi mikirnya, oh kok yang lain udah begini, yang lain udah begini gitu. Sedangkan Valen kan sibuk dengan rutinitas rumah sakit gitu loh. Dan pasti ada timbul pertanyaan kayak, kok bisa sih kenapa penyakit ini? Kok kenapa harus saya gitu loh yang kepilih untuk mendapatkan penyakit ini? Nah, satu hal yang saya bingungin juga. Jadi saya tuh ada tiga saudara, ada Koko, ada Dede. Nah, dari kami bertiga, itu tuh bisa dibilang, saya dari kecil yang paling sering kevihara lah gitu. Dari kecil sering kevihara, dan pernah bervegetarian. Dan pada saat itu juga saya mikir, kok udah sering kevihara, udah pernah bervegetarian. Tetapi, karma baik yang sudah saya kumpulkan, kok tidak bisa membalas karma buruk ini gitu loh. Kalau misalkan Pak Kung yang pertama itu bilang karma buruk Valen sedang berbuah. Iya, apakah karma buruk Valen itu sebesar itu sehingga karma baik yang sudah Valen kumpulkan tuh tidak bisa, tidak mampu menutup, membayar gitu ya? Sehingga muncullah penyakit ini. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Belakangan ini juga saya mengikuti saran dari Pandita, saya pulang kevihara untuk berdoa untuk baca parita gitu. Dan pada saat berdoa pun, saya juga bertanya kepada Tuhan gitu. Kenapa harus saya yang dipilih? Kenapa harus muncul penyakit ini gitu loh? Nah, ini setelah Valen ikutin saran dari Pandita, Valen juga ada baca parita, juga ada berdoa, juga ada melakukan, udah mulai ikutin aktivitas wihara ya berarti ya. Jadi, setelah melakukan semua itu, apakah dari Valen sendiri akhirnya juga ada merasa perubahan gitu? Oh iya, kalau misalkan mengenai tentang perubahan, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul di pikirannya, itu sudah ketemu semua jawabannya. Ketemunya di mana? Ketemunya itu pada saat saya mengikuti kelas. Jadi, di Kuang Ming itu ada mengadakan kelas Satian Fahoy atau kelas Sidang Dharma selama 3 hari. Pada tanggal 8 sampai 10 Juli kemarin. Yang baru diadain kemarin ya? Iya, yang baru diadain kemarin. Pada saat acara itu, mama saya yang jadi pesertanya. Saya hanya menemani. Karena kamu kan sudah pernah ikut ya? Sudah pernah ikut, pada tahun 2016 lalu. Nah, jadi singkat cerita, pada di kelas itu, ada budak kecil atau mungkin kita bisa sebut sebagai Sien Tong, itu ada datang ke kelas itu. Dan Sien Tong pun ada bilang, kayak, oh Valen, anak ini lahir di dunia ini mempunyai sebuah misi suci. Nah, misinya adalah untuk membantu banyak orang. Tetapi karena terlena dengan duniawi, sudah melupakan vihara, oh sepertinya anak ini harus diberi teguran. Makanya tegurannya diberikan seperti ini gitu loh, harus ditarik kembalilah istilahnya. Tarik kembali itu maksudnya? Maksudnya harus dibawa pulang lagi ke vihara, makanya harus diketok lah gitu. Dan Sien Tong pun ada berkata, kenapa penyakitnya tuh sebesar ini? Karena diperkirakan semasa Valen hidup itu harusnya tuh Valen mempunyai umur 60 tahun. Tapi di tahun ini Valen berumur 22 tahun. Jadi sebenarnya saya masih bisa hidup 38 tahun lagi. Nah, selama 38 tahun ini, pasti ada karma buruknya masing-masing gitu loh. Nah, jadi 38 tahun ini karma buruknya ditumpuk menjadi satu. Digabungin semuanya. Digabungin semuanya, dan dikasihlah sekarang. Oh, jadi ini ibarat kayak kalau hutang kita yang harusnya kita bisa dicicil sampai 38 tahun. Tapi karena kita ini sudah harus bayar sekarang, jadi semuanya itu langsung digabung. Digabungin semuanya, harus bayar saat itu juga. Iya, betul. Jadi harus dilunasi saat ini juga. Makanya hutang karma itu yang tergabung muncullah jadi sebagai penyakit ganggal ginjal kronis ini. Maksudnya cara tagihnya seperti itu ya, dari hutang karma. Dan Sientong pun ada menjelaskan bahwa bukannya Tuhan itu sedang menghukum Valen. Karena pasti orang-orang pasti akan berpikir ya, kayak kok Valen gak kevihara doang? Tapi Tuhan jahat banget sih kasih hukuman ke Valen tuh berat banget gitu. Sampai mempengaruhi kehidupan Valen ke depannya lah gitu. Tapi Sientong ada bilang, Tuhan tuh bukan jahat lah gitu. Sengaja kasih hukuman kayak gini gitu. Iya, semua itu pasti karena ada alasannya. Nah alasannya tuh apa? Karena karma buruk Valen yang sudah pernah dilakukan pada masa lalu, di kehidupan sebelumnya, itu kan pasti di kehidupan saat ini harus dibayarkan. Iya kan, dan harusnya selama 38 tahun ini Valen tuh bisa membayar karma buruk tersebut. Maksud kamu 30 tahun ke depannya, karena kan tadi harusnya 60 tahun gitu ya. Iya, 38 tahun ini bisa dibayar seperti kayak cicil lah gitu, kayak diberi masalah kecil, masalah kecil, masalah kecil. Harusnya bisa dilonasi seperti itu. Nah, tetapi karena Valen daripada semakin terlena dengan duniawi, dan sudah waktunya juga Valen dipanggil ke Vihara, pulang lagi ke Vihara. Makanya, karma buruk 38 tahun ini, masalah kecil yang harusnya Valen alami ini, dikumpulkanlah jadi satu, dan Valen tuh harus melunasinya di umur yang sekarang. Makanya jadi yang kecil-kecil digabung, akhirnya jadi yang besar. Oke, ya paham aja sekarang ya. Dan yang membuat saya semakin yakin dengan semua alur cerita ini, pada saat 12 Juli, berarti itu dua hari setelah sidang Dharma, mama saya tuh ada kasih dua kertas. Nah, dua kertas ini tuh apa? Dua kertas ini tuh mama dapat dari kelenteng, di kelenteng yang berbeda juga. Jadi mama selama saya sakit, mama tuh ternyata ke kelenteng untuk ciam si. Jadi ciam si itu nanti keluar hasil kertas yang wejangan lah. Oh, jadi berdoa nanti dikasih, kayak ada wejangan, petunjuk gitu. Iya, petunjuk. Dan ini dilakukan sebelum sidang Dharma? Sebelum, itu pada saat saya sakit, pada masih bulan Mei, bulan Mei gitu. Oh, berarti sebelum ke wihara ya? Sebelum ke wihara. Cuma dikasihnya baru? 12 Juli itu. Setelah Fafoi baru dikasih? Iya, dan saya pun baru tahu kalau misalnya mama tuh ada dapat dua kertas itu gitu. Dan isi dari kertasnya adalah, untuk kertas yang pertama, dibilang bunga yang telah mekar, itu telah berubah menjadi buah. Jadi seperti apa yang Pak Kung itu katakan, jadi maksudnya adalah karma buruk valen sedang berbuah. Relet gitu semuanya. Nyambung ya. Terus, kertas yang kedua isinya adalah ganjaran kepangkatan Tuhan itu sudah tiba. Dan ini pun pada saat Sien Tong itu datang ke Kaiming, Sien Tong juga ada mengatakan bahwa ini bukan terjadi kepada valen saja. Ini akan terjadi kepada kita semua. Tetapi, waktunya valen sudah tiba duluan dibandingkan kita semua yang ada di ruangan itu. Jadi maksudnya sebenarnya setiap orang punya penagihan hutang karma. Cuman saat ini adalah valen yang ditagi terlebih dahulu. Bukan berarti yang lain tidak punya hutang karma ya. Cuman saatnya belum sampai. Itu relate dengan katanya apa tadi? Ganjaran. Ganjaran kepangkatan Tuhan telah tiba. Sudah tiba. Artinya kamu yang harus dapat duluan gitu ya. Itu nyambung ya. Setelah mendengar cerita kamu nih valen, saya jadi berpikiran ya. Kan kamu awalnya tuh sempat kayak merasa nggak terima ya. Di awal-awal kamu merasa sempat tidak terima dengan kondisi kamu. Kenapa harus kamu yang kena. Tapi kayaknya saya sekarang lihat nih kamu agak lumayan berbeda nih valennya. Karena saya lihat kamu sudah cukup sangat tegar sekali untuk menghadapi kondisi seperti ini. Dan juga masih bisa berpikiran positif, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Nah kira-kira apa sih yang bisa membuat kamu bisa sekuat ini gitu? Kalau misalkan dari saya sih mungkin karena dipengaruhi dengan baca parita, sering pulang ke Vihara. Jadi hati pun lebih tenang. Mempunyai pikiran yang lebih positif lah. Intinya kamu sekarang sudah lebih menerima ya kondisi seperti ini ya. Itu bagus banget ya karena berarti kamu sudah menguatkan iman kamu lagi. Jadi selanjutnya ini setelah kamu mengalami semua ini, apakah dari valen sendiri yang mau disampaikan kepada penonton-penonton yang menonton video ini? Oh untuk hikmahnya sih kalau misalnya menurut valen ya, hidup itu tuh sangat berharga sayangi nyawa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu. Dan ketika sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu kita harus cipis sadar, kita harus langsung segera ambil, kita tuh harus langsung segera jalankan kesempatan itu gitu. Dan karena dari valen sendiri pun sudah melewatkan beberapa teguran seperti, sudah melewatkan beberapa kesempatan seperti pandita yang sudah mengingatkan valen untuk kembali ke Vihara, itu pun beberapa kali gitu. Dan valen melewatkan itu. Kali ini juga saya rasa ini seperti kesempatan terakhir bagi saya ya, kesempatan ketiga gitu. Dan ketika sudah diberikan kesempatan yang ketiga, saya tuh udah gak boleh lewatin lagi. Udah harus langsung dijalankan sampai nantinya gitu. Dan satu hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah saya tetap harus bersyukur kepada yang di atas karena saya sudah diberikan kesempatan lagi untuk melakukan hal baik lagi di dunia ini. Apapun hasil akhirnya nanti? Apapun hasil akhirnya, itu valen sih terima aja. Yang penting kamu sekarang bisa terus melakukan kebaikan? Kebaikan. Selain itu ada apa lagi? Oh, dan yang kedua ini menurut saya, ini juga penting. Percayalah dengan karma. Karena apapun yang akan kita hadapi di beberapa tahun ke depan kan kita juga gak tau ya gitu. Jadi dari sekarang pun kita sebaiknya itu mengumpulkan karma baik sebanyak-banyaknya lah. Dan Sien Tong pun juga ada bilang seperti ini. Kalau misalkan kamu punya masalah, orang lain pun gak bisa bantu kamu. Pandita pun gak bisa bantu kamu. Mama kamu gak bisa bantu kamu. Bahkan seperti Sien Tong pun itu gak bisa bantu kamu. Yang bisa bantu kamu siapa? Dari diri kamu sendiri yang harus bantu diri kamu untuk keluar dari zona ini gitu. Maksudnya untuk bisa ini ya, pembayaran hutang karma, penagihan hutang karma, itu semua harus diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Karena seperti ada kalimat ya, yang bilang kayak kita yang makan, kita juga yang kenyang. Jadi apa yang kita perbuat, itu juga yang akan kita dapat kembali. Betul, itu setuju sekali. Jadi setelah ini mungkin kamu juga berarti lebih memahami lagi, lebih percaya lagi, lebih yakin lagi bahwa karma itu benar-benar tak ada. Jadi bagaimanapun cara penagihannya itu yang dibedakan ya. Jadi setiap orang juga, karena apa yang diperbuat itu berbeda. Kita juga tidak pernah tahu hidupan dulu kita melakukan apa. Sehingga di kehidupan ini kita harus membayar apa ya, Valen. Jadi terima kasih atas waktunya, Valen. Juga kesediaannya untuk bisa menceritakan sebuah kisah ini. Setelah kamu sudah menjalankan apa yang disarankan oleh Pandita, juga oleh Sien Tong. Kira-kira dari kamu sendiri ada merasa efek perubahan nggak? Kalau misalkan perubahan sih, ada yang saya rasakan. Karena kan saya sudah mengikuti saran dari Pandita harus sering membaca parita. Saya sering paipai gitu ya. Dan itu membuat hati saya tuh menjadi lebih tenang. Dan mempunyai pikiran yang lebih positif gitu. Lebih yakin. Lebih yakin. Jadi harus tegar dalam menghadapi masalah-masalah inilah. Ya, kami doakan semoga Valen cepat pulih. Semoga semuanya keadaan bisa menjadi lebih baik lagi ya Valen ya. Dan tetap semangat terus untuk menjalankan kebaikan. Ya, terima kasih kepada saudari Valen yang sudah bersedia untuk menceritakan kisahnya. Dan ini semoga bisa menjadi sebuah alarm penyadar untuk kita semua yang sedang menonton video ini. Bahwa karma itu adalah nyata ada. Dan karma itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita menerima karma baik, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi jika kita mengalami atau menerima hasil dari karma buruk, itu akan mendatangkan musibah dan petaka. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang lahir tanpa membawa atau mempunyai hutang karma. Ya, jadi salah satu cara untuk kita bisa melunasi atau membayar hutang karma buruk kita adalah kita melakukan amal kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak para budiman sekalian semuanya untuk bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam acara upacara akbar pelimpahan jasa ulambana. Jadi ini biasanya adalah diadakan di setiap penanggalan Imlek bulan 7 ya para budiman sekalian. Di bulan ini adalah merupakan bulan yang tepat bagi kita untuk memupuk amal jasa pahala. Kita bisa dilimpahkan kepada segala makhluk yang ada di alam semesta yaitu termasuk para arwah dan juga bisa juga melimpahkan amal jasa kepada para hutang karma. Nah, jadi di sini nanti akan ditampilkan juga brosurnya mengenai upacara pelimpahan jasa ini. Bagi kita yang berminat untuk mengikuti acara ini, kita bisa langsung saja menghubungi nomor yang tertera di dalam brosurnya atau kita bisa menghubungi para pengabdi dari wihara masing-masing yang kita kenal. Baik, sampai di sini kita akhiri video ini. Akhir kata, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan. Terima kasih kepada Valen. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat ya. Valen juga dari video ini bisa mendapatkan karma baiknya juga. Mendapatkan amal jasa pahala. Terima kasih Valen. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.